Aksi unjur rasa dilakukan oleh aliansi burung Jawa Tengah di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah pada kami siang. Aksi ini menyuarakan penolakan omli buslo undang-undang nomor 60 tahun 2023 tentang cipta kerja dan menuntut kenaikan untuk upah minimum provinsi tahun 2025 sebesar 10%. Aksi ini merupakan aksi yang dilakukan serentak oleh serikat pekerja yang ada di seluruh Indonesia yang bertempatan dengan pembacaan putusan sidang uji material undang-undang cipta kerja di Mahkamah Konstitusi. Aksi ini merupakan bentuk pengawalan terhadap sidang di Mahkamah Konstitusi sebagai pembuktian bahwa burung yang ada di Jawa Tengah khususnya Kota Semarang masih berkomitmen untuk menolak omli buslo yang mendegradasi hak dari burung dan menuntut untuk mencabut undang-undang nomor 60 tahun 2023 tentang cipta kerja. Untuk tanya yang disampaikan pada aksi kali ini? Baik, untuk aksi hari ini, ini adalah aksi secara nasional yang dilakukan. Kenapa aksi dilakukan bertepakkan pada tanggal 31 Oktober tahun 2024? Karena pada hari ini jam 10 tadi sudah berlangsung sampai dengan sekarang tentang bagaimana pembacaan putusan terhadap uji material undang-undang nomor 60 tahun 2024 Ini adalah beberapa poin secara materi, secara pasalnya yang digugat oleh kawan-kawan serikat pekerja dan juga partai burung bahwa yang pertama terkait penggunaan tenaga kerja asing, yang kedua terkait perjanjian kerja waktu tertentu atau hubungan kerja, yang ketiga tentang upah, yang keempat tentang sourcing atau alih daya. Jadi ini beberapa poin yang saat ini diuji oleh kawan-kawan serikat pekerja bertepakkan pada hari ini secara nasional, kita mengawal tentang bacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi di kawan-kawan secara nasional di Jakarta melakukan aksi di depan KMK kawan-kawan di beberapa daerah juga melakukan aksi di gedung-gedung pemerintahan ataupun di DPRB Provinsi ataupun di Kator Pemendul, ya kan? Upah terendah di Jawa Tengah itu sendiri melakukan survei kebutuhan hidup layak pada tahun ini walaupun survei itu tidak dipakai secara aturan regulasi PP51 tetapi secara independen kawan-kawan pekerja ingin mengetahui seberapa sih kebutuhan kawan-kawan bekerja buruh dalam hidup untuk pekerja buruh lajang karena diatur dalam Permenaker nomor 18, 64 item KHL, kita menghitung kenaikannya rata-rata 20,8 persen kebutuhan yang dibutuhkan oleh kawan-kawan kita tentu memahami dengan kondisi ekonomi di negara kita yang saat ini dan terjadi politik di dunia dimana ketika kita menuntut sesuai dengan KHL tentu tidak etis karena kita juga bagaimana memberikan perlindungan kawan-kawan pengusaha untuk tetap eksis dan berusaha agar kawan-kawan pekerja juga terlindungi sehingga angka 10 persen ini adalah angka politis bagi kita kalau berdasarkan kepada survei KHL kebutuhan yang layak adalah 20,8 persen tetapi angka 10 persen agar ada win-win solution ada kebaikan dari pemerintah bahwa disitu minimal mampu untuk mencukupi kebutuhan kawan-kawan dari 64 item KHL tersebut selain konsisten dalam menyuarakan penolakannya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja aksi buruh ini juga menuntut pemerintah untuk menaikkan UMP tahun 2025 minimal sebesar 10 persen Jina Wilana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah